Hai gengs, balik lagi di Zilatan Venture Masih bersama gue Jack Nah, kali ini gue mau jawab Banyak sekali pertanyaan dari kalian nih Yang masuk dari DM ataupun dari Whatsapp Itu tentang sleeping bag Dengan brand yang cukup terkenal Yang branded dengan harga murah Kan kalian mesti nanyain tuh, masih sering Bang, ada sleeping bag Norvese gak? Yang harganya 100 ribuan Yang harganya di bawah 100 ribu Nah, ini dia Nah, disini gue mau kasih tau lo jawabannya Jadi gue mau ngebahas sedikit Tentang produk yang satu ini Ini dia, gue udah nyediain buat lo Ya, produk yang selama ini banyak lo cari Dengan brand Norvese Harganya murah Tapi kita harus cari tau dulu nih Kita kupas dalamnya seperti apa sih Produk ini juga ya kurang safety lah Buat kalian yang memang biasanya Berhadapan langsung dengan alam Karena kita juga gak boleh main-main Ketika berhadapan dengan alam Kita gak tau cuaca Ya, ataupun hal-hal buruk lainnya Jadi yuk, coba kita buka aja Coba kita ules sedikit Ini dia Norvese disini Nih geng Disini di keterangan packagingnya Ya, ini tidak ada keterangan bahan apa Ya, dengan material jenis apa Jadi gue juga kurang tau pasti Ya, ini menggunakan material apa Tapi kalau gue pegang itu seperti inner Atau puring daleman jaket gengs Gitu Yuk, kita buka Di bagian dalemnya Dia menggunakan polar ya Di bagian innernya dia sudah menggunakan polar Tapi polarnya nih polar yang tipis Coba kita ukur Dari panjangnya Bener gak nih? Disini sih keterangannya 205 cm x 75 x 48 cm Cuma 48 cm setau gue ya Kalau untuk model tikar seperti ini Dia gak pakai ketebalan diameter Biasanya kalau yang Ada keterangan Ketebalannya itu untuk model-model mumi Ya, dia menggunakan ketebalan Biasanya ada Ada pola yang Bisa kalian ukur lah Untuk ketebalan si Sleeping bagnya tersebut Gitu, coba ya Ini keterangannya 205 meter Sekarang kita ukur sama-sama Kita ukurnya itu dari ujung ya geng Seberarti ya Dari ujung kaki Sampai ujung kepala Kita ukur dari Ujung kepala ya gengs ya Kita tarik garis lurus ke bawah 150 nya disini Gue tandain dulu Ini gue tarik ujungnya 150 ditambah 41 Berarti total panjangnya itu 191 gengs Sedangkan disini tulisannya 205 Gitu ya Itulah produk-produk yang memang bukan original Jadi Ortit atau tidak Balik lagi ke kalian Kalau menurut gue sih enggak lah Tanggung geng Buat apa sih lo beli barang-barang kayak gini Yuk kita ukur dari lebarnya Ini bener enggak? 75 cm Kita tarik ke samping Sampai di ujung Paling samping ya Bagian slating ya Ini Panjangnya 72 cm gengs 72 cm Jadi Tadi panjangnya Dari ujung kepala Itu sampai Bawah itu 191 cm Sedangkan lebarnya 72 cm Terus di beratnya Beratnya 970 gram Beratnya Diklaim sama mereka Adalah 970 gram Benar enggak 970 gram Dengan Polar setipis ini Kalau gue rasa sih Harusnya di bawah itu Harusnya di bawah itu Karena kita pernah Mengeluarkan produk Dengan spesifikasi yang sama Tingginya lumayan Tapi Tetap aja Itu Masih di bawah Dari keterangan yang ada Di packagingnya Nah Sekarang nih Giliran punyanya si Zlatan Adventure Produk kita sendiri Kita akan lihat Perbedaannya apa sih gengs Ya dari beratnya Sama seperti Yang tertulis di Norvest tadi ya gengs ya 970 gram Sekarang kita ukur Kita punya timbangan disini Kalian bisa lihat sendiri 969 Ya Sekitar 970 Estimasi masih sama ya gengs ya Ya mungkin ada perbedaan Beberapa gram Misalnya Ada yang mungkin lebih dari 970 980 Ataupun 990 Ataupun Bisa jadi kurang sedikit Cuma estimasinya masih di 900 gram Masih di bawah 1 kilo ya Ya itu sudah cukup Hangat ya menurut gue Dengan ketebalan Seperti itu Kita lihat Disini Sambil kita buka ya Oke Disini keterangannya ada Material bahan otter Yang menggunakan 170T polyester Dan sudah ripstop tentunya Ya Dia sudah bisa menahan air juga Sudah water repellent Jadi Yang pasti Aman gengs Terus Dari bahan Innernya Ini menggunakan Polar yang memang Polarnya tebal Lo bisa Bandingnya nanti Lo bisa lihat Nanti detailnya Gue kasih lihat Lo bisa samain disini Ya dengan Polar setipis itu Nggak akan Cukup mampu sih Buat Bikin lo hangat Ketika lo tidur Di gunung Nggak bikin lo nyenyak Gitu gengs Karena gue yakin sih Masih di atas 20 atau bahkan Masih di atas 25 derajat Untuk convert range nya Sedangkan jelatan Ini dia polarnya Polar dengan Ketebalan yang memang Sudah kita uji Kehangatannya Bagaikan kehangatan Mentari pagi Yuk sekarang kita ukur Kita bandingin Si jelatan nih Beneran nggak sini dia Apa jangan-jangan Sama nih Kita ketipu juga Oh cuma Untuk keterangan size Beda ya gengs ya Tadi Kalau di north face ini Dia yang 205 cm Sedangkan kalau Dari Packagingnya jelatan Dia 185 cm Dikali 75 cm Coba kita buktikan Kebenarannya Karena setau gue Memang biasanya Kita bikin Lebih panjang Dari detail Yang tercetak Yuk kita ukur Nah dari sini aja Udah ketauan gengs Udah lebih dari meja Yang tadi tempat kita Tempat yang sama Untuk kita mengukur Si north face itu Kita ukur dari ujung kepala Ya sama ya gengs ya Dari ujung kepala sini Kita tarik terus Garis lurus ke bawah Panjang totalnya adalah 150 cm Ditambah 55 cm Berarti 205 cm Kita buktikan Lebarnya Ini bener gak nih 75 cm Jangan-jangan Produknya jelatan Tidak jauh lebih baik Dari KW Oh tapi tenang aja Tidak mungkin Tidak mungkin gengs Kita ukur disini Dari ujung sisi Kiri ke kanan Gue tarik lurus Pas geng 75 cm Nah tinggi lu berapa Tinggi lu 3,5 Gak ada Tinggi tinggi setengahan Gak ada Tinggi lu berapa 185 Tinggi lu berapa 170 170 185 Lu masuk Sini lu masuk Berdua juga kayaknya masuk Tapi gak usah lu serating Jadiin selimut Gitu Makanya kalau untuk tinggi-tinggi Di bawah 200 Masih sangat aman lah Ini kan totalnya 205 meter Eh sorry 205 meter Ini 205 cm gengs Sedangkan kalau di jelatan Converse rancenya itu 10 derajat celsius Yang sudah cukup terbukti Dan Salah satu produk Terlaris Dan bestseller Di Toko kita Jadi gak perlu diragian lagi Untuk Ketangguhannya Ya Jadi bagian otter Yang Tadi gue bilang sudah water repellent Sekarang akan kita buktikan sedikit gengs Kita Siram aja Pakai air Sedikit Kita lihat Di produknya jelatan Sampai dia terjatuh sendiri Jadi sangat teramatnya Aman Sedangkan untuk produk Si Norvess-Norvessan Kita siram juga Bisa mainnya gengs ya Tapi Seperti lama-kelamaan Mereka itu Menyerap Jadi gue balikin lagi ke kalian Worth it atau tidak Sleeping bag Norvess Yang katanya 100 ribuan Dijual di pasaran Banyak seperti itu Karena Sekali lagi gue telankan Kebanyakan Kalau yang harga seperti itu Gue bisa pastikan itu KW Kalian bisa cek di website resminya Yang memang harga Dari si brand Norvess ini Kalau untuk yang original ya Untuk yang original Pasti gak ada yang dibawa 100 dolar Terus ya kalian tentu sendiri Kalau gue sih pribadi Gue lebih menjaga Safety-nya dulu deh Kita gak tau halam kayak gimana Jadi harus kita pastikan Sleepy bag kita Sangat aman Dan tidak membuat kita Kedinginan Tidak membuat kita Terjadinya Risiko hipotermia Ya begitu aja Paling dari gue Untuk ngebahas Brand yang memang banyak Lu tanyain nih Branded 100 ribuan Tapi KW Ya Kalau gue mendingan yang original Produk anak bangsa Produk lokal Lu harus banggain produk Anak bangsa geng Ya Kalau kalian misalnya Punya pendapat lain Atau punya tambahan Atau punya masukan Lu kalian bisa komen Cukup sekian dari gue Gue Ajek Ciao